Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun buat semua Sahabat Kurama Balik lagi bareng saya tentunya Kang Cecep Masih di channelnya Musang Kurama Oke sahabat Kurama Next time video untuk kali ini Saya akan unboxing Ataupun mengajak sahabat Kurama Unboxing bareng-bareng Tapi unboxing kali ini bukan Musang Apa itu? Oke nanti kita saksikan bersama-sama Tonton videonya sampai selesai ya Semoga video yang ada di channel-channelnya Musang Kurama Bermanfaat untuk semua Musang Lopla Baik yang udah lama kek Musang Ataupun yang pemula Semoga bermanfaat di channelnya Musang Kurama Video-videonya Sebelum lanjut saya ucapkan banyak terima kasih Untuk sahabat Kurama yang sudah mendukung Channelnya Musang Kurama Yang udah like, komen, yang udah subscribe Yang udah share, yang udah Berbagi video-video dalam channel Musang Kurama Pada sahabat-sahabat Kurama yang lainnya Oke next time video Apa sih unboxing kita kali ini ya Unboxingnya sangat spesial Karena nanti saya akan jelaskan Suatu benda ini ya Sangat bermanfaat sekali Untuk Musang Apalagi Musang hasil granny Oke apa itu Sedihannya Coba Nah Kita unboxing bareng-bareng Dalam box ini Apa ini nih Ini kiriman baru tadi Sampai sore Kebetulan saya pesan Dari sahabat saya yang di Bandung Mangtoni Sakral Mangtoni Almanca Sehatu melukisan Barang-barang terseampe Terima kasih banyak Mangtoni Oke Oke Apa ini barangnya Nanti kita buka bareng-bareng Pastinya sangat bermanfaat Untuk Musang Dan Apalagi kalau Musang hasil branding Terus pakai ini Nah seperti yang di belakang ini Oke kita buka bareng-bareng ya Dalam box ini apa sih Kecil banget Tentunya bukan Musang ya Bukan Musang Tentunya bukan Musang ini Karena boxnya kecil Gak mungkin Musang ya Diboxin seperti ini Oke kita buka bareng-bareng unboxingnya Kita buka Bongkar Bongkar Wah Bekannya sangat rapi Kirimnya Oke Sebelum lanjut dibuka Oke Sebelum lanjut dibuka Untuk bidang kali ini Disponsori oleh Soca Ini Solidaritas Musang Asik Dari Bangka Bangka Tama Dan kawan Kawan Soca Terima kasih Kawannya Untuk Kawannya Soca Terima kasih banyak Soca Kijau Semantem Kompor Kalu Siksa Angkat Sada Semoga Semoga Semuanya Dari Saya Pribadi Untuk Kelarga Soca Dari Kasih Kom Abang Dan Kawan-kawan Soca Oke Kita buka Langsung Apa ini Dalamnya Dalam Tetap ini Kita Bongkar Bongkar Oke Sampai Selamat Kita Bongkar Apa yang ada Di dalam Box Kecil Ini Oke Oke Pakai Gunti Gak Gunti Gak 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 Dalam Ternyata Dalamnya Plastik Oke Selamat Berapa Masih Gifax Lagi Ini Dalamnya Dalamnya Adalah Satu Benda Alat Yang Tentunya Bermanfaat Bagi Musang Ini Dia Lima Alat Microchip Alat Bantu Deteksi Musang Ataupun Bisa Dibilang Tanda Untuk Musang Hasil Berjadi Microchip Namanya Itu Ya Ini Dipasang Atau Bisa 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 Bagian Tubuh Musang Antara Bawah Kulit Atas Daging Dan Ditempel Khusus Oleh Dokter Dokter Hewan Tidak Sembarangan Untuk Dipakai Sembarang Orang Harus Punya Keahlian Tentunya Nah Barang Ini Dari Mana Sebenarnya Online Juga Banyak Online Juga Banyak Microchip Microchip Untuk Hewan Bisa Dipakai Untuk Kucing Aduh Burung Musang Ya Keguna Apa Sih Keguna Itu Terbunya Banyak Ya Jadi Kalau Asli Musang Daging Tanpa Musang Hilang Nah Nanti Kalau Ditemukan Di Salah Satu Orang Kita Bisa Di Scan Nomor Chip Nah Ini Setiap Chip Nomornya Berbeda Ya Nomor Chip Ini Ada 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 Disini Ini Chip Nanti Disuntikan Pada Musang Hasil Braiding Dan Tanda Tempel Nomor Chip Ini Bisa Ditempel Di SKL Surat Keterangan Lahir Nah Nanti Saya Pasangnya Tetap Kedokter Hewan Tidak Sendiri Oke Sahabat Drama Kebetulan Ini Saya Pesan Dari Sahabat Saya Yang Di Bandung Sudah Datang 5 Microchip Harganya Terjangkau Kalau Untuk Sebuah Microchip Ini Satunya Kurang Lebih 100.000 Sampai 200 Ada Dua Ukuran Ada Dua Ukuran Kalau Masa Ada Yang Besar Dan Ada Yang Ada Yang Kecil Dan Ada Yang Besar Untuk Bagian Chip Itu Jadi Saya Pesannya Yang Kecil Nanti Ditanam Untuk Bagian Musang Musang Yang Breeder Yang Eh Breed Yang Ada Di Kandang Kramat Nanti Saya Pesan Lagi Oke Bila Ada Pertanyaan Untuk Microchip Ini Sahabat Krama Silahkan Komentar Di kolom Komentar Nanti Insya Allah Saya Akan Jawab Untuk Manfaat Dan Penggunaannya Tadi Saya Udah Jelaskan Tentunya Sangat Bermanfaat Sekali Tapi Saya Ingatkan Ya Bukan GPS Ataupun Bukan Alat Untuk Mendeteksi Musang Bila Suatu Saat Musang Hilang Atau Gimana Ini Adalah Untuk Alat Bantu Musang Memperlengkap Data Kalau Kita KTP Nanti Nomor Serinya Itu Jadi Nomor Seri KTP Di Scan Alat Scanner Beda Lagi Ada Alat Scannernya Nanti Alat Scannernya Saya Terapan Di Video Di Bawah Ini Alat Scanner Nama Microship Nya Sangat Beda Bisa Lagi Beda Alat Di Scan Pada Bagian Tubuh Musang Nanti Bila Keluar Nomor Seri Yang Ini Berarti Itu Betul Musang Kulik Yang Udah Ditanamkan Microship Sebelah Ini Nah Sepertinya Microship Nanti Saya Pasangnya Pasti Ke Dokter Hewan Oke Sahabat Kurama Cukup Sekian Dulu Video Dita Kali Ini Dari Channel Musang Kurama Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Kurama Apalagi Buat Breeder Breeder Yang Berhasil Guburai Musang Jangan Lupa Dipasang Dito Kit Pastinya Sangat Bermanfaat Sekali Sebelum Tutup Sebelum Menudahi Video Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Like Jangan Lupa Juga Comment Di kolom Komentar Subscribe Dan Share Bagikan Pada Kawan Kawan Sahabat Musang Kurama Yang Lain Barangkali Bermanfaat Membutuhkan Oke Sahabat Kurama Terima kasih Dari saya Pribadi Kan Cecep Dari Kandang Kurama Rumah Musang Kurwakarta Salam Wangi Salam Lestari Salam Kurama Joss Salam